Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 49 Ajal Buka Haeka Siang Lo Sebetulnya ketiga pemuda itu percaya benar akan kekuatan gabungan pukulan mereka, bahwa di kolong langit ini takkan ada tokoh lihai siapapun yang kuat melawan keampuhan Kiyu Yang Sinkang. Tapi kenyataan bahwa Lwekang Sumabing jauh di luar perkiraan mereka sendiri. Mendadak bayangan Sumabing berkelebar tubuhnya menubruk ke arah salah satu pemuda itu, di mana terlihat sinar kilat berkelebar. Kontan terdengar lolong panjang kesakitan yang menggetarkan sanubari seluruh hadirin. Belang, raga pemuda baju putih itu terbanting keras terkapar di atas tanah, darah menyembur bagai air ledeng dari dadanya. Hampir dalam waktu yang bersamaan, dua jalur angin pukulan yang dasyat menerjang tiba mengarah punggung Sumabing. Keruan Sumabing terpental ke depan menubruk angin, namun secepat itu pula tubuhnya sudah memutar balik, dan hanya sekali berkelebat lagi dua tubuhnya sudah kembali ke tempat asalnya tadi, sorot matanya dingin menggiriskan menatap ke arah seorang pemuda baju putih yang lain. Pucat pasi wajah kedua pemuda baju putih yang masih ketinggalan hidup ini, serta merta mereka saling metet dan mundur setindak demi setindak. Sungguh kecepatan gerak tubuh Sumabing susah diikuti oleh pandangan mata, secepat tubuhnya bergerak secepat itu pula terdengar pekek kesakitan yang menyayatkan hati, pancuran darah membasai bumi, lagi dua salah seorang dari kedua pemuda itu sudah ajal ditembusi dadanya. Tiga di antara pemuda baju putih itu kini tinggal seorang yang masih ketinggalan hidup. Keruan serasa terbang arwahnya, insaf kalau dirinya juga bakal tidak mungkin menyelamatkan diri, namun betapapun daya kekuatan untuk hidup masih merangsang benaknya sehingga dia harus merontak dan berontak dari kekanganan maut kematian ini. Setelah menghimpun seluruh kekuatannya, bukan lari malah dia menubruk ke arah Sumabing dengan dekat. Terdengarlah suara belang, belung yang keras dalam sekejap mata beruntun Sumabing mandah digenjot dan dihantam sebanyak lima kali, tubuhnya hanya mundur tiga tindak. Sebaliknya si pemuda merasakan kedua tangannya terasa hampir patah, sakitnya bukan buatan, ia berdiri termangu bagai patung. Maka dengan mudah saja cundrik yang tajam berkilauan itu menusuk amblas ke dalam dadanya malah terus menembus sampai ke tunggungnya. Sebuah jeritan panjang memecah kesunyian, darah menyembur keluar lagi tubuhnya terkapar tanpa bergerak lagi. Sumabing menyimpan kembali cundriknya, terus angkat langkah menghampiri ke arah rombongan buhek bun. Sejauh satu tombak baru ia berhenti melangkah. Bagai tersadar dari lamunannya cepat dua buhek Ciu Tio Lengga tampil ke depan sambil langkat tangan serta, Katanya, saudara ini terimalah hormat serta pernyataan terima kasih kami tawar dua saja. Sumabing berkata, Ciyang Bunjin jangan banyak peradatan, terima kasih banyak akan bantuan si Yau Hiap yang sangat berharga ini. Ah, tidak perlu sungkan dua kalau tiada si Yau Hiap membantu tepat pada waktunya, susahlah dibayangkan akibatnya. Sudah Cai Hai katakan tidak perlu sungkan dua, ku bunuh semua kurcaci BWE HWE 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 itu bukan lantaran hendak menalangi ancaman bahaya perguruan kalian. Semua anak murid buhek bun mengunjuk rasa heran dan kaget. Segera buhek si Yau Lengga tampil ke depan sembelari angkat tangan, ujarnya, Lohu kakak beradik mewakili sekalian anak murid kita menyampaikan banyak terima kasih sumabing ganda mendengu sejek, sorot matanya yang mengandung kebencian menatap ke arah kedua orang tua ini. Keruan merobah air muka si Yau Loh, tanpa sadar mereka mundur selangkah lebar saking gentar. Buhek si Yau Tio Lengwa merasakan keganjilan suasana yang menghawatirkan ini, cepat dua ia maju sama tengah dan berkata sambil memberi hormat. Si Yau Hiap silahkan istirahat di dalam sambil menikmati sekedar minuman teh. Terima kasih akan kebaikan bu ini Si Yau Hiap. Ketahuilah bahwa kedatanganku ini mempunyai satu tujuan. Harap tanya, kedatanganku di perguruan kalian ini untuk menagih perhitungan lama. Perhitungan lama tepat sekali aku kurang paham apa yang Si Yau Hiap maksudkan. Dan sorot pandangan Sumabing melirik ke arah Buhek si Yau Loh, katanya, Ku rasa si Yau Loh kalian sudah paham apa yang kumaksudkan. Memang Buhek si Yau Loh sudah menduga akan urusan apa. Wajah tuanya kontan berubah pucat ke biru dua an terus berubah pucat memutih. Salah seorang tua itu tampil ke depan serta katanya penuh keharuan. Kau ini, sepatah demi sepatah Sumabing berkata, Keturunan Su Hei Ye U Hiap Sumahang Oh Siang Lo berseru kejut berbareng dan mundur tiga langkah tubuhnya bergemetaran hebat sekali. Kalian berdua menyeringai. Sudah. Paham? Desat. Sumabing. Si Yau Hiap seru Buhek Ciu Tio Leng Wa Guguk. Kalau ada urusan baiklah dirundingkan perlahan dua Sumabing ulapkan tangan, katanya, Si Yang Bun Jin, lebih baik kau tidak turut campur dalam urusan ini mulut Buhek Ciu Tio Leng Wa bagai disumbat tanpa kuasa membuka mulut lagi. Sedang anak muridnya semua melongo dan saling pandang, mereka tidak tahu peristiwa apakah yang pernah terjadi. Setelah menghela nafas panjang, Si Yang Lo sama dua angkat sebelah tangan terus menghantam ke batok kepalanya sendiri. Sigap sekali Sumabing tudingkan jarinya, kontan dua jalur angin telunjuknya menjijit melesat ke depan. Terdengar Si Yang Lo mengeluh tertahan, tangan masing dua yang sudah terangkat tinggi itu kini tergantung lemas teranpa mampu bergerak lagi. Pertua dari Si Yang Lo mendelik gusar semprotnya, Sumabing, apa dua an maksudmu ini tanpa banyak cakap lagi, Sumabing melolos keluar cundrik penembus dada. Sumabing, bagaimu membunuh orang segampang kau menganggukan kepala. Memang dulu lohu berdua pernah berbuat salah, tapi masa belum cukup kita menebus dengan kematian wajah Sumabing membeku dingin, Katanya, semua orang yang turut mengeroyok dan menganiaya ayahku dulu tiada seorang pun yang boleh luput dari hukuman yang serupa. Kau terlalu kejam, kalian menyesal setelah terlambat tersipu dua buhek Ciu Tio Lengwa maju sama tengah, katanya gugup, siau hiap. Tanpa berpaling Sumabing ulapkan sebelah tangan, kontan buhek Ciu terhoyung mundur. Buhek Ciu yang lo menjerit dengan penuh kepedihan, sebab dan akibat saling berbalasan, Sumabing, silahkan kau turun tangan pada saat itulah tiba dua terdengar sebuah bentakan nyaring dari kejauhan sana, Sumabing, berani benar kau Sumabing terperanjat, tanpa terasa tangannya diturunkan kembali, matanya berkilat memandang ke arah datangnya suara. Begitu melihat tegas, kontan tubuhnya merinding dan berdiri bulu kuduknya, matanya kesema mulutnya melongong. Seorang gadis serbab putih melayang datang seperti Dewi yang melayang tiba dari kahyangan. Dia adalah Ting Hoan? Tapi sebuah pikiran lain segera menghapus perasaannya dalam kenyataan ini. Sebab Ting Hoan sudah meninggal setelah diperkosa oleh racun-diracun, malah dia sendiri yang turun tangan mengubur jenazahnya, orang yang sudah mati sudah tentu takkan hidup lagi. Tapi kenyataan yang datang ini memang Ting Hoan adanya. Dia mengucap dua mata, dan melihat lagi lebih tegas, memang tidak salah, Ting Hoan adanya. Betapa besar rasa kejut hatinya susah diuraikan dengan kata dua, tubuhnya limbung tiga langkah. Apa mungkin Ting Hoan benar dua hidup kembali? Kenyataan ini lantas menghancurkan segala pikiran. Dalam pada itu, gadis serbab putih itu sudah berdiri tegak di atas tanah, matanya menyapu ke seluruh gelanggang, pertama dua dipandangnya Bu Heks yang lho penuh perhatian. Lalu berpaling ke arah Bu Heksyu Tio Lengwa serta panggilnya, Ayah. Bu Heksyu Tio Lengwa berjingkrak kegirangan serunya, anak siok, kau, sungguh tepat kedatanganmu. Percakapan ini membuktikan bahwa gadis serbab putih ini bukan Ting Hoan adanya. Ini benar dua sangat aneh dan ganjil, sungguh tak terduga di kolong langit ini ternyata ada dua orang yang mirip sedemikian rupa bagai pinang di belah dua. Gadis serbab putih ini merengut gusar, jengeknya dingin, sumabing, apa yang hendak kau lakukan siapa kau ini nonamu ini Tio Kasyok, puteri tunggal Bu Heks yang bun, Sudah jelas belum kalau begitu, dengarlah biar jelas, kedatangan Cai He ini untuk menuntut balas, menuntut balas sumabing mengiakan. Siapa yang bermusuhan dengan kau Bu Heks yang lho susyok co seru Tio Kasyok lirih sambil memandang ke arah Bu Heks yang lho. Rasa duka dan ketakutan Bu Heks yang lho masih belum hilang, berbareng mereka manggut dua. Sekilas Tio Kasyok memandang ke arah siang lho penuh tanda tanya dan tak mengerti lalu berputar menghadapi sumabing, katanya, kau menjadi anak buah dari jengsiong HWE, sumabing angkat cundrik di tangannya tinggi dua, serunya lantang, dalam dunia persilatan hakikatnya tiada kumpulan yang dinamakan jengsiong HWE apa segala lalu rasul penembus dada yang muncul itu rasanya tidak perlu aku memberi penjelasan kepadamu. Sumabing, Susyok Coku berdua ada permusuhan apa dengankah sumabing menggigit gigi, dendam setinggi langit sedalam lautan lagi dua Tio Kasyok melirik ke arah siang lho, dia mengharap pembuktian dari mulut siang lho sendiri. Akhirnya salah satu siang lho itu membuka mulut juga, sumabing, peristiwa di puncak kepala harimau pada 15 tahun yang lalu, antara hitam dan putih yang ikut serta dalam pengeroyokan tidak kurang dari ratusan orang jumlahnya. Tahukah kau siapakah sebenarnya yang turun tangan secara langsung kepada ayahmu Suhey Ye Uhyab Sumahang? Sorot Metu Sumabing memancarkan kebuasan, desisnya bengis, Ayahku terbunuh karena keroyokan kalian bangsa sampah perselatan kau jangan menuduh semena dua tanpa bukti Cuan hadir tidak dalam peristiwa itu ya, kami hadir tapi sebagai penonton saja hektometer, pembual nomor satu. Cuan ikut turun tangan tidak ini, jangan ini itu, hutang jiwa bayar jiwa, hutang darah bayar darah, Tio Kersiok maju beberapa langkah merintangi di depan siang lo, jengeknya dingin, sumabing, cundrik di tanganmu itu entah sudah berlepotan darah berapa banyak tokoh dua silat, masa sebanyak itu masih kurang dapat menghimpas jiwa ayahmu seorang. Balas membalas tiada habisnya, kiranya sudah saatnya kau hentikan kekejaman yang mengalirkan banyak darah dan jiwa ini? Sesudah tiba saatnya pasti akan berhenti, kalau para kurcaci yang tidak tahu malu dari sampah perselatan itu sudah tertumpas habis, jadi tekatmu hendak membunuh habis mereka semua sampai ke akar duanya bukan sampai ke akar duanya. Seorang anak harus membalaskan dendam ayahnya, ini sudah jama dan adil bukan? Tapi ku rasa hari ini kau pasti akan kecewa jadi nona hendak merintangi tindakan ku tidak salah apakah kau mampu mari kau coba dua sumabing berkata dengan nada berat. Nona Tio, perguruan Bu Hekbun belum pernah melakukan kejahatan besar dalam bulim, maka aku tidak mau melukai atau membunuh orang yang tidak berdosa, sumabing lebih baik kau silahkan pergi saja tidak mungkin kalau begitu janganlah kau berpura dua welas asi dan berbuat bajik, kau sangka pasti dapat berhasil keras dua sumabing mendengus, ancamnya, bagus sekali. Aku sumabing tidak keberatan untuk menambah banyak pembunuhan sembelari berkata tubuhnya mendadak bergerak memutar setengah lingkaran melewati tubuh Tio Ke Siok terus menerjang ke arah siang lo, berkelebat sambil menyerang, sungguh kecepatan gerak tubuhnya ini bagai kilat menyambar. Berani kau terdengar sebuah bentakan nyaring diiringi gelombang angin pukulan menerjang ke arah sumabing, kekuatannya bagai gugur gunung dan geledek menggetar. Dentuman keras bagai bom meledak ini membuat tubuh sumabing terpental balik ke tempat asalnya. Sedang Tio Ke Siok sendiri juga bersamaan terpental balik terkena daya tolakan luar biasa sehingga terhuyung beberapa langkah. Kedua belah pihak sama kaget dan melengak akan kekuatan lawan masing-masing. Diam dua tercekat hati sumabing, bahwa kepandayan lawan ternyata hebat luar biasa di luar perhitungannya. Serangan tadi bukan olah dua dasyat kekuatannya sungguh susah diukur. Sedang Tio Ke Siok sendiri juga tidak kalah kejutnya, ternyata hanya mengandalkan kesaktian tenaga pelindung badan musuh cukup membuat dirinya terpental balik tanpa terkendali. Kalau bergebrak sungguh, bukankah lebih hebat menakutkan? Tapi dalam keadaan dan situasi sekarang ini, tiada tempat baginya untuk mengundurkan diri, sebab bagaimana juga ia tidak tega melihat kedua susok cohnya tewas di ujung cundrik musuh. Sebenarnya Bu Heks yang lo bukan penjahat dari aliran hitam, justru karena temaha dan lo bas saja sehingga berbuat tindakan yang sesungguhnya sangat memalukan perguruan, menyesal juga sudah kaset. Kini mereka termanggu bagai patung di tempatnya. Bu Heks Yutioleng Hwa membanting kaki sembari meremas dua kedua tangannya dengan sedih. Sebagai pejabat ketua dari satu aliran, dia tidak tahu kalau dalam perguruannya ada anggota tertua yang ikut dalam komplotan memperebutkan benda pusaka orang lain, ini merupakan suatu penghinaan dan pengerusakan nama baik perguruan. Sudah tentu dia tidak kuasa untuk merintangi musuh untuk menuntut balas. Tapi hakikatnya memang tak mungkin dan tak kuasa dirinya merintangi. Sebaliknya dalam batin dia juga. Tidak rela untuk mencegah putrinya turun tangan mencampuri urusan ini, yang diharapkan satu-duanya hanyalah kemungkinan timbulnya suatu keandahan yang ajaib. Para anak murid yang lain lebih dua tak dapat berbuat apa dua, bagian mereka hanya menonton sambil melongo saja. Memang Kersumabing turun tangan membereskan seluruh anak buah DWEHW AHWE tadi sungguh menciutkan nyali mereka. Amarah Sumabing semakin memuncak, sambil menggerung keras, sekali lagi tubuhnya melejit langsung menubruk ke arah siang leluh lagi. Tio Kersiok menggertak geram, secepat dikirimkannya sejurus serangan yang aneh bin ajaib. Kilat. Siang dua Sumabing sudah mempunyai perhitungan, di tengah jalan mendadak ia rubah permainan silatnya, jurus maya pada remang dua kontan diberondong keluar secepat kilat. Timbulah pemandangan yang mengerikan dan mengejutkan semua orang dalam gelanggang batu berterbangan pasir dan debu bergulung menari dua di tengah udara, tanah tergetar merekah, saking hebat angin badai yang timbul ini seakan geledek menyambar menggoncangkan seluruh maya pada. Hampir dalam waktu yang bersamaan terdengar dua kali jeritan panjang yang mengerikan menusup pendengaran telinga. Setelah angin dan badai berhenti keadaan sudah menjadi terang lagi, tampak buhek siang lo sudah rebah di atas tanah dalam genangan air darah, dada mereka masing dua berlubang dan mengalirkan darah dengan terasnya. Maka beramai dua buhek ciu Tio Lengwa dan anak muridnya memburu maju ke arah kedua jenazah itu. Sementara itu, dengan kalem suma memasukkan cunriknya ke dalam baju. Bing. Tengah. Tio Khesiok memekik nyaring terus menubruk ke arah suma bing. Sebab sekali suma bing melejit mundur sejauh delapan kaki, serunya tanpa emosi, Nona Tio, aku tidak ingin membunuh kau tapi akulah yang ingin membunuh kau. Desis Tio Khesiok penuh kebencian. Seiring dengan habis suaranya, tubuhnya yang ramping semampai itu melejit maju lagi sambil mengayun sebelah tangannya, berpetalah gambar pukulan tangan yang menderu membawa kesiurangin keras melengking terus bergulung menungkrut ke seluruh tubuh suma bing. Suma bing terkejut melihat kehebatan serangan ini, sungguh susah diukur dan ganjil benar serangan ini, sedemikian keji tiada bandingannya di kolong langit ini. Seluruh sudut kedudukan dirinya semua terancam dalam jurus serangan musuh ini, sedikit pun tak terlihat lubang kelemahannya sehingga membuat orang tak tahu care bagaimana dirinya harus memeladiri atau menyingkir. Sungguh dia tidak mengerti bahwa wekang Tio Khesiok ternyata jauh di atas buhek siang lo, malah hakikatnya kepandainya ini bukan pelajaran dari buhek bun mereka sendiri. Waktu tiada memberi tempo untuk dia banyak berpikir, terpaksa dengan jurus maya pada remang dua lagi dia balas menyerang untuk menandingi serangan musuh. Angin badai saling tumbuk dan saling terjang dengan dasyatnya menimbulkan dentuman keras yang menggetarkan seluruh langit dan bumi. Seketika Sumabing merasa darah dan pernafasannya sesak dan mengembang, tapi tubuhnya masih kuat berdiri tegak tanpa bergeming. Sebaliknya Tio Khesiok terhuyung mundur lima langkah, wajahnya berubah pucat. Yang benar dua terkejut sebenarnya adalah Sumabing sendiri. Pernah secara gampang saja dalam dua jurus dia mengalahkan huco dari Sio Lim Sihui Kong Kaisu, tapi Nona Jelita yang masih muda dan berusia tidak lebih dari 20 tahun ini ternyata kuat dan mampu menahan jurus serangannya tanpa kurang suatu apa. Ini benar dua luar biasa. Setelah melancarkan pernafasannya kembali Tio Khesiok melompat maju lagi, wajah membesi, kedua tangannya bergerak bergantian terus dikebutkan keluar. Jangan kira hanya gerak kebutan saja kelihatannya enteng dan biasa saja, namun sebenarnya mengandung kekuatan dalam yang tidak kentara, betapa besar kekuatannya ini benar dua sangat mengejutkan. Sumabing merasa tiba dua dirinya dilingkupi gelombang kekuatan bagai gugur gunung yang meluruk semua ke arah tubuhnya. Maka pikirnya, biar ku coba betapa besar kemampuanmu. Karena pikiran siaganya ini, Giyok Chi Simkang terkerahkan sampai 10 bagian tenaganya terus menyelubungi seluruh tubuhnya. Melihat sikap lawannya yang acuh tak acuh dan ogah dua anse akan dua tak terjadi apa dua semakin geram hati Tio Khesiok, kekuatan tenaga pukulannya ditambah dan dipergencar terus diberondong semakin dasyat. Dentuman yang menggelegar membuat hawa udara lima tombak sekelilingnya pepat dan berputar membumbung tinggi seperti angin lesus. Para hadirin yang menonton termasuk Bu Hek Chi U sendiri sampai tidak kuat berdiri lagi, mereka terdesak mudur sempoyongan, malah ada yang jungkir balik terguling. Sumabing masih berhadapan dengan Tio Khesiok tanpa bergerak, hati masing dua maklum, salah satu pihak menyerang dengan seluruh himpunan tenaganya, sedang yang lain mandah diserang secara kekerasan, kalau dibandingkan anak kecil juga segera dapat membedakan siapa kuat siapa asor. Nona sudah saatnya kau menghentikan sepak terjangmu ini sumabing, teriak Tio Khesiok beringas kecuali kau memberikan keadilan apa keadilan apakah kematian kedua susok cokku itu lantas. Sia dua belaka memang setimpal kematian mereka, tutup mulut, kalau nonamu ini tidak membunuhmu, aku bersumpah tidak menjadi manusia, apakah kau mampu serahkan jiwamu seiring dengan gertakan nyaring ini, untuk ketiga kalinya Tio Khesiok lancarkan serangan jurus ketiga, jari dan telapak tangan bergerak berbareng, sedemikian aneh dan hebatnya keregeraknya ini, sehingga semua tempat dua vital yang mematikan di tubuh lawan semua dalam ancaman rengbutannya. Sedemikian jauh sumabing terus mengalah, tapi dalam keadaan yang terdesak ini akhirnya hatinya berpikir, kalau aku tetap mengalah terus kapan akhir urusan di sini. Maka dia juga membarengi membentak keras, rebahlah jurus kedua dari Giyok Chi Sim Kang, yaitu bintang berpindah jumpalitan dilancarkan. Benar juga seperti apa yang diteriakan sumabing, terdengar keluhan tertahan seperti orang hampir muntah. Kontan Tio Khesiok terpental jatuh dan terbah di atas tanah, mulutnya terpentang dan muntahlah darah segar. Semua kerabat dari perguruan Bu Hekbun menjerit kaget, anak Siok pekik Tio Lengwa sambil memburu maju. Pada saat itu juga Tio Khesiok meronta dan merangkak bangun berdiri, dengan nadanya yang menggiriskan ia berkata, Sumabing, bunuhlah aku, aku tidak ingin membunuh kau, kelak kau akan menyesal selamanya aku tidak kenal menyesal, ingat, akan membunuhmu. Datang suatu hari, pasti, aku akan. Nada ancaman ini penuh rasa kebencian yang meluap dua. Tanpa terasa Sumabing sampai bergidik seram, tapi di mulut dia masih bersikap congkak, selalu Cai Hai nantikan saat itu kakinya menjejak tanah, tubuhnya terus terbang berlari keluar dari Bu Hekbo. Sejak berhasil dan mencapai sukses dalam mempelajari Giyok Chi Sinkang. Dalam satu jurus saja loh Cugi kena dikalahkan dan ngacir terbirit-birit membawa luka. Hui Kong Taisu pendeta agung dari Sio Lin Si dalam dua jurus kemudian mengaku kalah. Sebaliknya Tio Khesiok seorang gadis muda belia yang belum cukup berusia 20 ternyata kuat bertahan sebanyak tiga jurus serangannya, betapa tidak mengejutkan. Siapa dan tokoh macam apakah yang mampu memberi pelajaran sedemikian hebat kepada seorang gadis kecil? Setelah tiba di luar perbentengan musuh, Sumabing menghela nafas panjang. Baru pertama kali ini dia secara terang atas namanya sendiri menuntut balas, yang digunakan juga cundrik yang dulu pernah digunakan ibunya untuk melepaskan penderitaan dirinya maka ditusuknyalah ulu hatinya. Terkenang akan penderitaan selama ini. Sekarang terasalah enteng beban dirinya, hatinya berseri girang. Sekarang tujuannya yang utama adalah markas besar BWE-HWA-HWE. Barisan pohon BWE yang aneh itulah merupakan ganjalan paling berat dalam batinnya, sampai saat itu, masih belum terpikirkan kerudu pemecahannya untuk memasuki barisan aneh itu. Tapi bagaimanapun juga keinginan hendak menuntut balas selalu merangsang jiwanya sehingga mendorongnya segera harus tiba di markas besar BWE-HWA-HWE. Betapa banyak para jagoan silat dari BWE-HWA-HWE, namun demikian dalam anggapannya mereka tidak lebih hanya kaum keroco yang tidak perlu diambil perhatian, membunuh mereka segampang membalikan tangan baginya. Mencuci bersih seluruh BWE-HWA-HWE dengan darah mereka sendiri, ingatan yang seram dan menakutkan ini selalu merasuk dan merangsang benaknya. Untuk mempercepat tiba di tempat tujuan, Sumabing kerahkan seluruh tenaga untuk berlari bagai terbang. Tengah mengayun langkah itulah tiba dua dilihat sebuah bayangan hitam tengah mendatangi dari arah depan sana dengan tidak kalah cepatnya. Ketajaman pandangan Sumabing sekarang luar biasa, sekilas pandang saja dia sudah mengenal siapakah yang tengah mendatangi itu. Segera ia hentikan langkahnya dan mencegat di tengah jalan gertaknya keras, berhenti sambil berseru kaget bayangan hitam itu segera berhenti. Metus Sumabing mencorongkan sorot kebuasan, menyapu pandang ke arah musuh, berkatalah dingin, racun diracun, tak duga kita bertemu di sini memang benar yang baru datang ini adalah racun diracun, tampak matanya yang banyak putih dari hitamnya itu. Berjelalatan, serta sahutnya angkuh, Sumabing, kau hendak apa? Kukira kau masih belum meluaka perkataanku sebelum kita berpisah dulu? Bukan coba kau katakan sekali lagi aku hendak membunuhmu Sumabing, desis racun diracun gemetar, sudah ku katakan setengah tahun lagi akan ku bereskan sendiri pertikaian kita itu, aku sudah tidak sabar lagi jadi kau hendak turun tangan sekarang juga memang begitulah yang ku inginkan, Sumabing, sebenarnya aku juga bisa melenyapkan jiwamu dalam sekejap mata, menggunakan racunmu memang itulah bekal dan modalku, lebih baik kalau kau sudah tahu berkelebat cepat pikiran Sumabing, jikalau dia lancarkan sekuat tenaga salah satu dari jurus kepandayan Giyok Chi Sinkang. Sudah pasti racun diracun tiada kesempatan untuk bertahan apalagi balas menyerang. Racun diracun, kata Sumabing dengan nada berat, dendam dan budi masih dapat ku bedakan, hutang budiku kepadamu, biarlah ku balas dengan jiwa ragaku, mengenai kau tak dapat tidak kau harus ku lenyapkan dari bumi ini, Sumabing sedemikian kukuh dan besar tekadengu sampai tidak memberi sedikit kelonggaran suaranya tergetar sedih. Sumabing menggigit gigi. Kedua tangannya mulai bergerak terangkat naik, Giyok Chi Sinkang sudah terkerahkan sampai puncaknya yaitu 12 bagian hawa murninya. Pada saat kritis itulah mendadak terdengar sebuah suara yang sudah agak dikenalnya, Sumabing, kau tidak boleh membunuhnya Sumabing menoleh ke arah datangnya suara, seketika tubuhnya merinding seram, tampak samar dua di atas puncak sebuah pohon besar di pinggir sana terlihat seperangkat kerangka memutih yang terbungkus kain sutrap putih pula milambai dua ditiup angin. Serta merta Sumabing membatin, Pekut Hujin, maka segera ia hentikan tindakan selanjutnya terus memberi hormat sembari berkata, Chiampua ada pengajaran apa berkatalah Pekut Hujin dengan irama yang menusuk telinga, kau tidak boleh melukainya, berkerut alis Sumabing, tanyanya, apakah Chiampua sudah tahu sepak terjang muridmu yang laknat ini?